Kegiatan berkebun telah menjadi hobi baru yang semakin populer sejak terakhir belakangan, terlebih sejak pandemi virus COVID-19 berlangsung pada awal 2020. Tren kegiatan berkebun ini pun membuat harga tanaman hias menjadi meningkat. Harga tanaman hias yang awalnya hanya berkisar puluhan ribu hingga ratusan ribu, kini bisa mencapai jutaan, bahkan miliaran. Sebetulnya, harga tanaman hias yang mahal tidak hanya dipengaruhi tren atau permintaan yang tinggi di pasaran, tetapi juga ada banyak faktor yang turut memainkan peran seperti kelangkaan tanaman, keindahan, dan proses pembiakan. 1. Pohon ara daun fidel dewasa Mampu tumbuh hampir 15 meter di hutan hujan tropis. Pohon ara daun fidel dewasa atau ara daun biola, ficus lirata, bisa tumbuh hingga 3 meter di dalam ruangan yang tepat. Dedaunan yang miliki pohon ara ini disukai oleh banyak desainer interior dan telah menjadi tanaman hias termahal dalam dekade terakhir. Permintaan yang besar telah mendorong harga tanaman ini naik. Harga tanaman hias ara daun fidel dewasa ini berkisar dari 1 rupiah minus 4 juta. Tanaman hias ini sangat sensitif terhadap kualitas udara, tidak menyukai udara kering atau angin, juga tidak merespons dengan baik terhadap sinar matahari yang terlalu atau tidak cukup. 2. Monstera Fariegetit Dicintai di Selandia Baru dan di bagian lain dunia, Monstera Fariegetit adalah salah satu tanaman paling populer pada 2020. Tanaman hias ini hadir dalam berbagai bentuk dan corak. Namun, jumlah tanaman yang sedikit atau tingkat perbanyakan tanaman yang lambat membuat tanaman hias Monstera Fariegetit sangat langka. Lantaran langka ini, membuat Monstera Fariegetit juga menjadi tanaman hias termahal. Monstera varietas hijau biasa dijual seharga $20 di pusat taman, sementara harga varietas Monstera bisa sangat beragam. Sama dengan tanaman Monstera Deliciosa, tanaman hias Monstera Fariegetit atau tanaman keju Swiss dapat terjual hingga Rp71 juta. 3. Hoya Carnosa Compacta Tanaman lain dengan variasi unik, Hoya Carnosa Compacta Hindu Rope, menjadi tanaman hias termahal yang pernah dijual di Tretmi pada Juni tahun 2020. Tanaman hias ini dijual seharga Rp92 jutaan. Tanaman Hoya Carnosa Compacta memiliki warna krem atau kuning pada bagian dalam daun dan bentuk yang unik. 4. PILODENDRON MINIMA Minima Nama umum untuk Raffidofora tetraspermatropis adalah PILODENDRON MINIMA. Tanaman hias ini juga dikenal sebagai Mini Monstera atau Piccolo, spesimen beraneka ragam yang sangat langka dijual pada Agustus tahun 2020 seharga Rp116 juta di situs Tretmi. Alasan yang membuat harga penjualan tersebut mahal karena PILODENDRON MINIMA kecil itu hanya memiliki 4 daun, yang membuatnya sangat langka dan dengan variasi kuning yang menakjubkan di setiap daun. Selain itu, harga PILODENDRON LINAMI dan PILODENDRON JUPI juga turut meningkat. PILODENDRON MINIMA khas dijual seharga Rp285.000 hingga Rp700.000, sedangkan varietas beraneka ragam jauh lebih mahal. 5. ANGGREK NONGKE SENZEN ANGGREK NONGKE SENZEN benar-benar buatan manusia. Selama 8 tahun, para ilmuwan bekerja dengan susah payah untuk membudidayakan bunga ini. Para pencinta tanaman perlu memiliki kesabaran besar saat menanam tanaman anggrek ini karena dibutuhkan waktu antara 4 hingga 5 tahun untuk mekar. Ketika mekar, tanaman hias anggrek Nongke Senzen memiliki penampilan yang mempesona indera dengan estetika dan aroma tertentu. Tanaman ini pernah dilelang dengan harga hingga Rp2 miliar. 6. Bonsai Pinus Tua, Rp50 hingga Rp1,3 juta. Tanaman bonsai menarik perhatian pencinta tanaman yang mencari spesimen dalam ruangan yang unik. Harga tanaman hias bonsai pinus tua mulai dari Rp700 juta sampai miliaran. Bonsai paling mahal adalah white pine berusia berabad-abad yang dijual seharga sekitar Rp18 miliar dalam acara Asia Pasifik Bonsai & Suiseki Convention dan Ekshibition ke-11 di Takamatsu, Kagawa, Jepang. Tak heran, membuat bonsai pinus tua menjadi salah satu tanaman hias termahal di dunia. Nah, apakah Anda tertarik memiliki satu dari enam tanaman hias termahal ini?